Oke halo semua dan entah bagaimana ya somehow Mark Marquez tuh bisa langsung mental ke area para penonton Atau di luar dari area balapnya, tepatnya di luar pager Ini agak aneh cuy, karena sebenarnya di MotoGP 22 kita jenis Mark Marquez tuh gak bakal bisa mental sampai keluar dari pager pembatas Cuman pada kasus kali ini, entah kalau Mark Marquez langsung bisa mental dan bergabung sama para penonton Dan pada awalnya gue pengen ngecoba ngebikin video kayak eksperimen nabrakin motor-motor yang ada di MotoGP 22 Dengan patch atau motor baru dari gila detiknya dimana dia ngebikin mods yang damage-nya bisa sampai ngebuka cup body dari motornya Dan entah kenapa kita kok waktu sementara eksperimen dan kita nabrakin si Marquez itu langsung mental di area para penonton kayak gini Ya ampun, ini kayak berasa, apa ya, momen yang jarang terjadi yang ada di MotoGP 22 Dan mungkin ini memang suatu glitch yang muncul ya pada video kali ini Dan ini sangat jarang terjadi glitch kayak gini Yang mana biasanya kalau tipe-tipe bug atau glitch yang muncul kayak gitu, biasanya muncul di mode online race ya Jangan banget terjadi di mode offline kecuali emang ada kesempatan yang gak kita sangka-sangka kayak gini Oh iya, hari ini kita nyobain suatu mod update yaitu dari Bro Gilang Aditya yaitu mod damage ya Dimana itu bakal ngebuat motor kita bakal rusak parah Dan ini kayaknya di Marquez motornya gak sampai rusak gitu ya mungkin Atau mungkin emang ini modnya gak kompatibel dengan game yang gue punya Jadi makanya disini gak ada efek damage yang sampai firing bagian kerikaran kebuka semuanya Tapi mungkin nanti di pabrikan lain bakal ada yang beda Barangkali ada yang kompatibel, barangkali Ducati atau mungkin Yamaha dan juga yang lainnya Dan motor kita langsung memiliki damage yang sangat parah Sekali gak akhirnya kita gagal balapan kembali cuy Oke, yang kedua kita bakal menguji Peko Bagnaya dengan Desmo JP22 Apakah bakal memiliki efek damage yang memiliki efek sadis banget Dia sampai kebuka semua bodi motornya dan langsung aja kita coba Menuju turn pertama kita bakal tabrakin Peko Bagnaya ke Pager Matas Dan oke, nice dan nampaknya masih aman Tapi kok kebalik itu motornya ya Kayak sedikit kasihan sama si Peko cuy Yah, motornya kebalik dong Lah, langsung respon sendiri ke area braking zone turn pertama Gak apa-apa, langsung aja kita cobain dan sepertinya Oke, ada satu efek damage yang tertera yang ketampil Di sebelah kanan cuy Nah kan, wow Akhirnya udah mulai kelihatan update motor baru yang memberikan efek damage yang sadis banget pada motor-motor ini Dan tapi ini kayak ada yang aneh nih di bagian mesinnya Kok kopong gini kan Ini berasa kayak balapan tapi pakai motor yang CC-nya kecil Dipakein firing Motor-motor gede Nah, jadinya kayak gini cuy Ini mesinnya kecil banget asli Ya ampun Bahkan ini dry class aja gak terlalu kelihatan cuy Nah ini nih Penapakan Ya, penapakan mesin dari Desmo GP22 yang ada di game ini Yang sangat jarang terjadi Sangat jarang terlihat ya Di gameplay-gameplay biasanya Nah ini udah kelihatan dan ya meskipun untuk efek crash-nya itu udah mantul banget Tapi itu mesinnya kayaknya masih kurang wow sih Karena mesinnya masih kayak ya mesin apa adanya gitu kan Tapi kayaknya kurang lengkap jika kita belum nabrakin dan kita ngancurin semua bagian dari motor ini Langsung kita beri ke pagar Dan kita pakai siapakah yang bakal bertahan di sini Apakah crash-nya bakal nambah efeknya Let's see Dan sepertinya motor kita langsung rusak parah Kanan-kiri udah ringsek dan gak bisa untuk kita pertahanin ya Meskipun masih sama aja bentukan dari mesinnya masih kopong banget Ya kayak mesinnya mocil yang dipasangin Firing motor gede nih Ya ampun Ya ini untuk efeknya udah mantul banget Bagus banget Cuman untuk bagian 3D dari motor mesinnya itu Masih kurang Ya masih kurang ampul lah Masih kurang bagus gitu kan Tapi gak apa-apa yang penting kita udah bisa ngeliat penampakan jika motor Desmo GP22 di gamenya Bisa ringsek parah cuy Kayak gini ya kira-kira Karena biasa kalau misalkan kita masih menggunakan versi yang original dari gamenya Paling rusak tuh cuma di bagian winglet aja Sementara di versi update dari Bro Gilang Aditya ini Udah makin mata banget cuy Semua firingnya bakal pecah berserakan Dan bakal kayak gini Ini udah gak nampak motor lagi Malah berasa naik motor Apa ya Motor yang dibuat-buat ladang kan Jadi gak ada firing Gak ada Air scoop Nyapangnya udah ludes Dan tinggal kerangka doang Ya ampun Ini sadis banget Oke yang ketiga Kita bakal ngetes Suzuki GSXRR Bersama Johan Mir Dan langsung aja kita menuju Trend pertama Mencoba menghantamkan motor ini ke tembok Atau ke pagar pematas Dan langsung kita sikat aja Oke Sorry banget Johan Mir Dan oh my god Sadis banget Langsung rusak cuy Firing sebelah kiri Langsung rusak Dan langsung hilang semuanya Dan kita bakal ngecek Bagaimana penampakan dari motor Dari Suzuki GSXRR Yang udah kita hancurin ya Pada testing kali ini Uji Uji kelas selamatan Para pembalap Dan ya Udah mulai nampak ini Sebelah kiri udah gak ada We lihat bahkan Bagian firing udah hilang semuanya cuy Nah pada Suzuki GSX Dubbler ini Gua rasa lebih detail ya Untuk masalah Dalamannya Atau mesinnya itu Lebih padat Dan lebih real Yang versi Suzuki Timbang Ducati Yang tadi Untuk masalah firingnya Udah cukup parah juga ya Saya pake Ducati tadi Cuman masalah mesinnya Gua rasa lebih Lebih padat Dan lebih real Yang versi Suzuki GSX Dubbler Ada mesin juga ada Untuk Silencer Nelpotnya Yang ngebut Makin kerasa Detailnya Dan seperti biasa Kita bakal langsung Sikat semuanya Supaya Semua firingnya Langsung reset Dan semua pecah Dan kita bakal Penampakan dari Motor Suzuki GSXRR Yang udah telanjang nih Lah Ini banyak kok masih Aktif ya Ya malah bergetar dong Ya pun Gak apa-apa Langsung aja kita angkat Dan kita bakal coba Untuk ngeliat ya Penampakan dari Suzuki GSXRR Dan Oh my god Terusak semuanya dong Dan mesin Udah keliatan semuanya cuy Dan seperti ini lah Jika Suzuki GSXRR Udah kita telanjangnya Dengan cara Menabrakan motornya Ke setiap pagar pembatas Dan akhirnya Firenya semua Kebuka dan pecah cuy Ini lebih detail Jadi diantara Kedua Motor yang udah Kita rusakin Yaitu Terusak sama Suzuki Yang gue rasa Lebih realnya Itu lebih real Yang Suzuki Karena memang lebih nampak Padat Bagian mesin Juga ada penambahan Dari Kenal potnya Makin detail Makin asik banget Buat diliatin Ya meskipun Ini juga ada efeknya Dimana kita juga Belapan dengan Posisi motor yang Udah rosak Banget Itu ada efeknya Dan itu bakal Gak nyaman banget Jika buat cornering Oke selanjutnya Dari kubu Aprilia bersama Maverick Vinyalas Kita bakal mengunji Apakah Aprilia juga Memiliki efek damage Yang cukup Para kayak tadi Yang sadis Buat diliatin Dan langsung Kita menuju Teruan Kita bakal langsung Sereci Fabio Contraro Dan teammate Yang dulu pernah akur Sekarang malah Bertengkarin di gameplay Kita saat ini Langsung aja Kita lihat Apakah Aprilia RSJP Memiliki efek damage Yang sama dengan Dukati Dan juga Suzuki Oke let's see Oke Maverick masih menuju Ke motornya Dan Sepertinya Gak ada Yang rusak Sama sekali Cuma sebatas Barret doang Padahal Kita udah Tabrakin Dengan posisi Yang udah Kenceng banget Atau mungkin Crashnya kurang parah Dan Oh Oh iya Ini Ada nampak Kerusakan Tapi di bagian Winglet doang Sementara untuk Firingnya Itu gak ada Yang berarti Si Bro Gila Gila itu Ngemodingnya Untuk Aprilia Gak dimasukin Dan cuman Sebatas Dukati Dan juga Suzuki Tapi ya Kita coba Coba nabrakin Yang kedua Kalinya Apakah Bakal bisa Kebuka Semua Firingnya Dan Ternyata Masih belum Nampak Kita bakal Coba Naikin Motornya Dan Oke Maverick Gimana sih Oh iya Gak ada Jadi Untuk Khusus Aprilia Juga Gak ada Sama Kayak Honda Tadi Jadi Gak ada Firing Atau Efek damage Yang nampak Di Kedua Motor ini Antara Honda Dan juga Aprilia Oke Yang terakhir Kita bakal Menguji Dari Kubu Yamaha Garbutala Kita bakal Sampai Hari ini Bakal Mereka Efek DMS Juga Dan Langsung Kita Buktikan Dengan Menabrak Peko Wagna Dan Oh my Goodness Gak Kau Bayang Juga Peko Ditabrak Sama Katara Nanti Di Valencia Grand Prix Dan Kita Bakal Apakah Memiliki Efek Yang Sama Dengan Dukati Dan Suzuki Dan Sepertinya Emang Gak Ada Efek Damage Yang Sadus Ya Kayak Dukati Sama Suzuki Tadi Dimana Di Yamaha Cuman Ada Kerusakan Pada Winglet Doang Sebelah Kiri Dan Juga Karena Sama Ada Penahbahan Dari Baretan Baretan Dan Ini Kalau Kita Lihat Siamaha Dengan Tanpa Adanya Winglet Ganteng Banget Ya Tapi Ya Emang Di Era Gemburan Teknologi Motor Berbentuk Robot Cuman Yamaha Motor Kelihatan Dari Fabio Ketaro Yang Dari Kemarin Selalu Ngelus Soal Toast Yamaha Yang Gak Pernah Naik Sedikit Pun Jadi Tadi Tidak Review Kita Untuk Update Motor Baru Dimana Ada Penambahan Damage Mode Yang Membuat Body Motor Bisa Rusak Berserakan Meskipun Cuma Dua Motor Yang Kompatibel Disini Sama Suzuki Doang Jadi Kita Sampai 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 Terima kasih Nonton Dan Sampai Sampai Jumpa